Jika Anda menghadapi lawan yang terlalu besar atau terlalu kuat, jangan pesimis dulu. Belum tentu dia bisa mengalahkan Anda. Karena sesuatu yang kita persepsi sebagai kekuatan, seringkali juga merupakan adalah kelemahan. Itulah salah satu pelajaran penting yang kita bisa petik dari kisah David vs Goliath. Goliath memiliki tubuh yang besar. Ketika menghadapi Nabi Daud, dia menggunakan seluruh aksesorisnya sebagai seorang prajurit tempur. Dan itu menjadi satu kekuatan, tapi juga sekaligus kelemahan. Karena itu membuat dia sulit untuk bergerak. Dan sebaliknya dengan Daud, dia memiliki tubuh yang kecil, tetapi ringan, dan itu membuatnya gesit. Nah teman-teman sekalian, kisah tentang David vs Goliath dijelaskan oleh Prof. Malcolm Godwell dengan pendekatan saintifik untuk memberikan inspirasi kepada kita bahwa tidak selamanya hal yang besar itu selalu mengalahkan yang kecil. Justru bisa sebaliknya. Teman-teman sekalian, saya sarankan Anda membaca buku ini. Dan jika belum sempat, Anda bisa mampir menyaksikan reviewnya di channel kami, Bicara Buku.